Kita ke berita terakhir, Tribuners, empat paslon resmi bertarung di Pilwako Tual 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Tual menetapkan empat pasangan calon atau peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tual 2024. Penetapan berlangsung saat rapat pleno tertutup terkait dengan penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tual tahun 2024 di kantor KPU Tual minggu 22 September 2024. Demikian disampaikan Ketua KPU Kota Tual Motakin Ali Renkorak saat konferensi pers di kantor KPU Tual minggu. Empat paslon yang resmi mengikuti kontestasi Pilkada Kota Tual diantaranya Ahmad Yani Renwa dan Amir Umra dengan partai politik pengusul yakni Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, dan Partai Golongan Karya atau Golkar. Paslon selanjutnya Muhammad Rum Ohoyrat dan Amir Fauzan Tanher diusul gabungan partai politik yakni Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Sedangkan Paslon Hari Soeharto Adiaksa Tanher dan Alia Lestari Sayuti diusul gabungan partai politik yakni Partai Hatinurani Rakyat atau Hanura, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang atau PPB, dan Partai Gelombang Rakyat atau Gelora. Dan terakhir Usman Tamge dan Baharudin Farawawan diusul gabungan partai politik yakni Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mutakin menambahkan hasil rapat pleno penetapan KPU Kota Tual tersebut sesuai keputusan KPU Kota Tual nomor 196 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual tahun 2024. S.H.M.S.I. dan Ibu Alia Lestari Sayuti S.H.M.S.I. dan Partai Pengusung, Partai Hatinurani Rakyat, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.